Layanan jemput bola oleh Dinas Keperlukan dan Pejatatan Sipil Kabupaten Penajam Pasir Utara sejatinya dinilai cukup efektif menjangkau masyarakat di pelosok. Namun layanan pengurusan KTP elektronik tersebut harus dihentikan sementara waktu. Keperlukan Dinas Keperlukan dan Pejatatan Sipil Kabupaten Penajam Pasir Utara Suyanto mengatakan persoalan anggaran menjadi latar pihaknya mengambil kebijakan tersebut. Tak pelak kebijakan tersebut berdampak pada tidak maksimalnya layanan nukartu tanda penduduk. Apalagi beberapa desa di Kejamatan Penajam belum terjangkau seperti Bukit Subur, Sotek, Riko, Buluminung, Kersik, hingga Genebora. Pelayanan jemput bola sementara diberhentikan karena ada pemberitahuan dari keuangan, dari Kasubak Keuangan dan Pendahara bahwa untuk dana APBD tidak akan dibayarkan. Sehingga kami kekhawatiran kalau kami memberikan talangan maka otomatis tidak terbayar. Untuk itulah ya kami otomatis berhentikan. Di tengah kondisi itu, Dinas Keberdukan dan Penyatatan Sipil Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapat desakan DPRD untuk memenuhi target penerbitan KTP elektronik pada tahun 2021 ini hingga 200 ribu penduduk. Edis Rotman, WTV Penajam Pasir Utara